Intro Waktu kematian seseorang bisa dihitung dengan ilmu warigo Begini cara hitungnya Kematian merupakan sebuah misteri yang tak bisa ditebak Seseorang tak pernah tahu secara pasti kapan ia akan menuju ke alam kematian Ia juga tak tahu dengan cara apa akan menjumpai kematian itu Namun seseorang hanya bisa berbuat melakukan sebuah perbuatan yang baik Atau di jalan Dharma untuk mendapatkan yang terbaik di alam setelah kematian Seseorang yang dilahirkan ke dunia juga telah membawa jatah kehidupannya masing-masing Termasuk kematian Konon semua sudah disuratkan oleh Tuhan Dan kita sebut sebagai tulis gidat atau nasib hidup Akan tetapi dalam konteks warigo Umur seseorang di dunia ini bisa dihitung Dengan menggunakan ilmu warigo ini Kita bisa menghitung saat umur berapa seseorang tersebut akan meninggal atau menemui kematian Walaupun demikian Tak ada yang memastikan apakah ini benar atau tidak Entah itu benar atau tidak Mari perlakukan ini sebagai sebuah pengetahuan yang harus dipelajari Untuk bisa mengetahui sampai umur berapa masih bisa hidup di dunia Bisa menggunakan penjumlahan Penjumlahan urip pancoware dan urip saptoare dari seseorang Setelah urip tersebut dijumlahkan Hasilnya dikalikan 6 Misalkan saja Seseorang yang lahir pada somo atau senin Seseorang yang lahir pada somo atau senin memiliki urip 4 Sedangkan untuk umanis memiliki urip 5 Jika urip dari senin dan umanis tersebut dijumlahkan Maka hasilnya adalah 9 Untuk mengetahui jatah umurnya di dunia Tinggal mengalihkan jumlah urip tersebut Yakni 9 dengan 6 Dan dihasilkanlah Hasil perkalian Yaitu 54 Sehingga Berdasarkan perhitungan warige Umur seseorang yang lahir senin umanis Yakni 54 tahun Bagaimana dengan perhitungan tersebut? Apakah ada yang ingin tahu Jatah kehidupannya di dunia Berdasarkan perhitungan warige tersebut? Bisa silahkan dicoba sendiri Terkait percaya atau tidak Dengan kalkulasi tersebut Kembali ke diri masing-masing Karena Sekali lagi Tak ada yang bisa meramalkan Kehidupan seseorang di dunia ini Hanya Tuhan Atau ide sang yang widiwaso Yang mengetahui semuanya Demikianlah pembahasan singkat Tentang cara menghitung Umur seseorang di dunia ini Dengan menggunakan ilmu warige Apa yang dibahas ini Adalah sebuah pembelajaran Dan tidak untuk ditelan mentah-mentah Namun Perlu dilakukan analisis Dan pemahaman yang melebih mendalam Dengan pembahasan ini Bukan berarti Tim Telusur Bali Tanpa kesalahan Dan tanpa kekurangan Mungkin Atau barangkali dalam segala pembahasan ini Ada kekeliruan Atau ketidaksesuaian Dengan apa yang saudara-saudara dapatkan Sehingga Besar harapan kami Saudara-saudara penonton sekalian Dapat memberikan masukan Saran atau kritik Untuk kemajuan Pengembangan Dan kesempurnaan video ini Video ini dibuat Hanyalah semata-mata Untuk Pengetahuan Dan untuk menyebarluaskan pengetahuan Yang sudah semestinya Diketahui oleh semua orang Jika ada yang memiliki pengetahuan lebih Sudi kiranya untuk berbagi Dan silahkan Berkomentar di kolom komentar Atas perhatiannya Kami tim Telusur Bali Mengucapkan terima kasih Kami tim Telusur Bali Terima kasih telah menonton